Intro Wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka ditagi utang dari Mandor Kuli Proyek Pembangunan Masjid Raya Syekh Zayad Solo. Mandor proyek tersebut utang makanan di sebuah warteg dekat masjid selama proses pembangunan. Tetanggung-tanggung, utang Mandor itu sampai mencapai 145 juta rupiah. Berapa kerja proyek itu berhutang di bawah 3 Mandor. Mandor N memiliki utang sebesar 65 juta dan Mandor G dari Demak memiliki utang 50 juta rupiah. Setelah itu Mandor ketiga berinisial G dari Purwodadi berhutang sebesar 30 juta rupiah. Terkait hal tersebut, Gibran memastikan bahwa PT. Waskita sebagai kontraktor telah memenuhi kewajibannya. Ia menyebut pihak yang bersalah antara Mandor atau sub-vendor yang berhutang sinilai 145 juta di warung makan Restu Bunda. Putra sulung Presiden Jokowi itu merasa iba dengan pemilik warung yang harus menjual perhiasan agar warungnya tetap bisa buka. Meskipun itu pihaknya belum akan menempuh calur hukum untuk kasus ini. Ia menyebut dirinya sudah mengetahui orang yang bersangkutan bahkan tempat tinggalnya. Ia pun meminta yang mengorikan uang makan tersebut untuk segera menyelesaikan alias bertanggung jawab. Gibran bahkan mengaku akan menghampiri mereka yang terlibat pada minggu ini jika yang bersangkutan tidak segera bertanggung jawab.